PINNASA Bawatan Banjar, Kalimantan Selatan Nah, waktu itu mari kita digambilkan kepada beliau Selama saya, En Marsad Saya peternak ayam Arab Sudah selama 5 tahun Ini populasi ayam berapa total Pak? Seribu ada ya Pak? Sekitar seribu lebih Pak Terus umur ayamnya? Umur ayam variasi Jadi yang paling lama 4 bulan Yang baru 2 minggu yang sudah 2 minggu 4 bulan 1 bulan, 1 bulan setengah 2 bulan, 2 bulan setengah Pokoknya intervalnya 1 minggu Pak Penepasannya kita 1 minggu Dan total? Sekitar seribu lebih Pak Berkaitan dengan Tarsad Menggunakan produk nasa untuk ayamnya Ini produknya apa saja Pak? Misalnya pakai produk Keternak Dengan pelukian nasanya Jadi aplikasinya Satu-satu Tiga jenis produk Pak? Tiga jenis produk ini Saya aplikasikan jadi satu Setelah itu Untuk pemberian minumnya 10 liter per tutup air Per tutup peramuan ya Per tutup peramuan Setiap hari? Dari umur 0 hari Pake nasa ini Jadi Hari pertama itu Pake gula merah dulu 2 hari Setelah itu Langsung kita terapkan Keternak Dengan Keternak Dengan hormonik Sampai umur 2 bulan Terus Pokoknya sampai Dia bertelur Jadi nanti kalau bertelur Biasanya kita pakai Seminggu sekali Pak Takut nanti kalau Obisitas gitu Berapa bulan Bapak Pake nasa ini Ini baru 3 bulan ya Yang ini dari awal Pak Yang ini Setelah kenal Pak Bapak Pak Nur Rahanik tuh Bapak yang lama mati 2 bulannya 3 bulan 4 bulan itu sudah Keternak 4 bulan Baik Nah ini Pak Selama Beliara 3 bulan Ini buka yang digunakan Apakah jumlahnya Jumlahnya berapa Ini mati-mati Jadi keternak 5 Biokin nasa 5 Kemudian keuntungan yang dirasa Dari Pak Arsat Ketika sudah menggunakan produk dari nasa ini Seperti apa Pak Ternyata untuk ayam Efesensi pakan juga Kelihatan Pak Jadi untuk efesensi pakan Terut Yang jelas Kandang Tidak terlalu Bau Dari bau Tidak terlalu menyengat Gitu Terus kemudian berkaitan dengan musim seperti ini Pak Biasanya Bagaimana Musim Berubah musim Dari musim kemarau yang sangat panjang Untuk tahun ini Wuruh bulan Masuk musim hujan Alhamdulillah Begitu hujan turun sudah berapa kali disini Untuk ayam-ayam kita Tidak banyak matinya Kalau ini Kalau perubahan musim Kita sudah khawatir Hampir 45% yang matinya 45% Hampir 45% Kalau sekarang ya mungkin Sekitar 20% lah Ada yang mati Kemudian ini Dari menetaskan sendiri Pak Tidak Tidak sendiri Pakan kalasan Jadi kalasan Kalau kalasan kampung itu Umur 3 bulan setengah Itu baru kita jual Tapi Kalau ayam marah 3 bulan lah 3 bulan Kalau dengan pakan yang Ini Coba kita jual gitu Jadi Nasa juga Apa namanya Untuk Pakan Kiranya terserap semua di dalam tubuh Jadi diolah benar-benar jadi Daging gitu Jadi Tidak terlalu Kurus ayamnya Terus Bobotnya meningkat Jadi 2 bulan setengah 23 bulan Sudah Ada yang bisa dijual Biasanya Harga Rp10.000 Pak Biasanya Pak Biasanya umur 4 bulan Pak Kalau yang kita Tidak pakai ini Umur 4 bulan Harga Rp10.000 itu Rp10.000 per ekor Sekarang 3 bulan 3 bulan Dulu 4 bulan Jadi Pak Arsa Setelah menggunakan kurang Arsa Sudah tidak gunakan Kodak yang lain Pak Arsa Kodak yang lain Kita gunakan Masih Cuma itu Jenis vaksin Pak Oh vaksin Kalau obat 3 ya Pak Obat Kita lihat dulu kejaranya Kalau memang Kejaranya sangat takut Mungkin kita gunakan obat Kalau dipindah ke kandang lain Kalau tidak Waktu dulu pakai ini Makannya susah Stres Kita nunggu ya Dia stres dulu Nah stres itu Baru kita Ini Sekarang ya Pindah kandang Daya tahan Meningkat Daya tahan Jelas meningkat Kalau untuk Ini sekarang Yang jelas Untuk kematian Kematian Itu kita bisa lektikan Kalau biasanya Kalau perubahan 주waja Hujan itu Yang jelas itu Senut Hai nyakit semua pilak hidung dulu itu yang paling parah terus sekarang kelihatannya mungkin kita lihat di peternak ini kan ada mengandung vitamin C terus dikomplek itu kan untuk meningkatkan daya tuan tubuh jadi kayaknya cukup bagus gitu untuk ini untuk peternakan terus ini desain kandangnya sebagian liter sebagian ada yang panggung jadi yang liternya untuk yang sis jantan itu kalau yang panggung untuk betina pembesaran nanti kalau sudah umur empat bulan setengah atau lima bulan kita masukkan ke baterai untuk ditingkatkan apa untuk jadi petelur lagi untuk yang petelur ini biasanya siap dimasukkan ke baterai itu berapa bulan untuk masuk baterai lima bulan lah setelah pakai nasa telah pakai nasa empat bulan setelah kita berani masuk kira-kira pesan dan pesan para saat untuk masalah secara umum tentang penggunaan fitur untuk ayam Arab bagaimana kalau pesan saya ya untuk ke pengirsa nasa yang ada di seluruh Nusantara untuk peternak peternak untuk agak eh untuk tambahan rumah tangga gitu ya untuk hasil tambahan bisa memakai peluji nasa gitu jadi untuk menekan jumlah kematian yang jelas itu terus meningkatkan daya tahan tubuh ayam dan disini saya isu isu burung juga enggak enggak masalah itu enggak takut gitu karena mungkin ayam kita proteksi dengan ini dengan apa silahnya antibody gitu jadi mudah-mudahanlah jangan sampai gitu tapi ternyata sampai sekarang ya enggak ada ayam yang kelihatan kayak kejahat-kejahat yang sangat ini Oke terima kasih terima kasih demikian pemirsa nasa dimana kita berada kami Wahidun melaporkan dari Desa Aranio Kecapatan Aranio Kabupaten dan berancar Kalimantan Selatan nasa memang Oke selamat menikmati